Rambas Nur, SHLLN, silahkan. Bapak Wakil Pemundung, Bapak Rektor, Pimpinan Kumpulan Tinggi, Akademisi, Ibu, Bapak para senior, para sahabat, adik-adik, adik-adik, yang berpulangin, yang berpulangin. Pertama-tama, terima kasih ya atas kesempatan dan berpulangkan oleh kami. Saya mencoba sikap padat, begitu sudah pasti bawa prof. Yang pertama saya akan bicara mengenai Ethiopia, dan yang kedua mengenai pendidikan, dikaitkan dengan akhlak mulia yang menjadi topik dari acara pendidik kita ini. Mengenai Ethiopia, tidak banyak orang yang tahu, jangankan di Sumatera Barat, di Indonesia saja, sangat banyak sahabat-sahabat kita, masyarakat kita yang tidak mengetahui tentang kembangan terkini di Ethiopia. Apakah itu bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Bayangan ingatan kita, kalau mendengar berbicara tentang Ethiopia, kembali kira-kira kepada 30 tahun yang lalu, tahun 1984-1986, di mana negara ini melalui musim kekeringan, yang luar biasa. Dan memang menelan kompat jiwa, 1,2 juta korang. Tapi setelah itu, Ethiopia bangkit dan berkembang, membangun dirinya di sekala bidang, terutama di bidang ekonomi dan budaya. Kota Adi Saragawa sendiri, di mana saya berada sekarang, berada di ketinggian 2.350 meter dari permukaan laut. Dan sumunya antara 7 derajat sampai 25 derajat celcius. Jadi dingin dan sejuk ya, tidak seperti bayangan banyak orang. Lalu, di bidang ekonomi, Ethiopia mencatat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tahun 2007-2017, pertumbuhan ekonomi, Ethiopia salah satu yang tertinggi di dunia dan tertinggi di Afrika. Rata-rata 10 persen per tahun. Terdapat sekarang ini, ada 6 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Ethiopia. Total di penunggu Afrika, ada 32 perusahaan Indonesia. Sementara di Ethiopia saja, terdapat 6 perusahaan Indonesia. Yang terbanyak, yang terbesar adalah Indigiria. Terdapat 16 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di sini. Lalu, bagaimana hubungan Indonesia dengan Ethiopia? Pembukaan hubungan diplomatik secara respektifika pada tahun 1991. Namun, 6 tahun sebelum pembukaan hubungan diplomatik itu, delegasi Ethiopia sudah berada di Bandung untuk mengikuti menghadiri Konvensi Asia Afrika yang diselenggarakan 18-24 April 1955. Satu lagi yang akan dibicatkan, Ethiopia adalah negara di mana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pertama kali hijrah. Jadi bukan yang pertama itu bukan ke Madinah, tetapi ke Ethiopia. Lalu kalau kita bicara mengenai kerjasama pendidikan antara Ethiopia dengan Indonesia, dalam 5 tahun terakhir, khususnya selama kami berhugas di sini, mengalami perkembangan yang besar. Saya memulai tugas di sini sejak Maret 2011. Pada saat itu baru ada 2 MOU bidang pendidikan, antar terbang tinggi. 2 MOU di 2008. Sekarang Alhamdulillah sudah terdapat 30 MOU, angka kebualan tinggi di Ethiopia dan Indonesia. Terjadi peningkatan 28 MOU. Nah insya Allah ini Pak Prof. Garniafri dari Utif Presiden Negeri Padang, kami sudah berkomunikasi kemarin waktu beliau di Hongaria, beliau akan datang ke Ethiopia insya Allah bulan ke-2 hari tahun depan. Nah, benar-benar nanti bertambah lagi. Sekarang kuningan dari berbagai pimpinan, rektor berwarna tinggi di Indonesia ke Ethiopia meningkat luar biasa. Ethiopia, KBR, Intia, Alisababah juga pertama kalinya menyenggarakan perpukaran penduduk dan pelajar antara Indonesia dan Ethiopia pada bulan Juli kemarin ini. Satu hal yang juga sebelum saya masuk-masuk ke bagian 2, yang perlu kita ketahui, ibu bapak yang sudah mahasiswa. Di bawah pada bulan Oktober kemarin, saya dengan seorang sahabat wali kota, Bonda di Ethiopia, bertujuk kepada, dan kita sudah menantangkan ini, kedua wali kota, kedua wali kota telah menantangkan ini, LOI untuk kerjasama siswa sini. Nah, kemudian perkembangan dan kerjasama akan juga bekerja akan semakin menikmati di masyarakat. Nah, baiklah, ibu bapak yang saya omat. Di bagian 2, tentang pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pendidikan merupakan investasi yang sangat penting bagi sejauh orang. Pendidikan adalah fondasi dasar untuk mencapai masyarakat yang lebih baik. Terutama dikaitkan dengan orang akhlak yang mulia. Journal of Positive School Psychology tahun 2022 menjelaskan bahwa pendidikan moral atau yang berbasis akhlak dapat menjadi kelandasan dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi kuda Indonesia. Pendidikan akhlak di sekolah diharapkan mampu meninternalisasikan nilai-nilai moral agar para peserta didik mampu mengelakkan perilaku akhlak yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun demikian, ibu bapak, seiring dengan proses globalisasi yang menjadi takdir di seluruh pendidikan dunia tidak berkecuali di Indonesia. Pendidikan berbasis akhlak mulia harus disiapkan secara matang agar dapat menjadi kompetensi yang kuat di tengah globalisasi dan penyembaraan informasi yang dapat mempengaruhi dampaknya nampu berubah karakter generasi muda. Sistimu pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menemukan lingkungan yang produsif untuk belajar, memiliki keunturan yang kompresif, menawarkan pendidik yang berlatih, dan mengutamakan kebutuhan pendidik hidup dan kekuatan siswa. Nah, menikmati hal-hal ini, ibu bapak, dan saya hormati, kita harus mampu melihat dan mengatakan apa saja tantangan dan hal-hal yang belum terpenuhi secara maksimal dalam meningkatkan mulut pendidikan, khususnya di Sumatera Barat. Dengan bikin, sejumlah langkah perlu kita persiap dalam menciptakan mulut pendidikan berbasis akhlak bagi Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Pertama, menciptakan standar pendidikan yang menitik berangkat akhlak yang baik dan mulia. Standar dimaksud adalah merupakan dokumen formal yang menutupkan kegiatan, kegiatan, proses dan praktik pendidikan yang seranggam yang berkembangkan melalui proses konsensus yang teraklibilitasi. Kedua, keterlibatan orang tua, beberapa pendidikan menemukan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak maupun memberikan makhluk memberikan pengaruh positif terhadap prestasi siswa. Orang tua dalam pendidikan bagi anak. Ketiga, makhluk beradaptasi dengan teknologi baru dalam menciptakan mulut pendidikan yang baik. Terutunya, institusi pendidikan harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru akan tetap kompetitif. Beberapa manfaat penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan akan mendorong literasi ilmu pengetahuan, informasi, dan multicultural kesadaran global, membangun konektivitas, orang-orang, pemilik inventif, mendorong tanggung jawab pribadi dan sosial yang sebanyak yang akan mengharap ada produktivitas yang tinggi bagi para pelajar dan generasi muda. Dan yang keempat yang terakhir adalah pentingnya generasi muda khususnya di Sumatera Barat untuk meningkatkan dan memperluas international connectivity saya ulangi international connectivity dengan berbagai pihak, lembaga, dan ini di luar ini. Karena international connectivity ini sekarang bukan lagi menjadi pilihan melainkan sebagai suatu keuntungan. Nah, saya ingin bercerita sedikit mengenai international connectivity para pelajar, mahasiswa, dan pemuda di KTOP. bahwa saya akan kaget, ternyata saya hampir sedikit berkunjung ke kampus-kampus yang ada di Ethiopia. Jumlah penguruan tinggi di Ethiopia memang tidak semayah di Indonesia. Hanya 140 penguruan tinggi. 50 yang kalahnya adalah penguruan tinggi negeri. Sementara kita di blog. Namun penguasaan dan kemampuan bahasa Inggris para mahasiswa di Ethiopia itu luar biasa hebat. Sulit saya membandingkannya dengan Indonesia. Akibatnya apa? International connectivity anak-anak muda para mahasiswa di Ethiopia itu sangat banyak sekali berkeuang sangat besar sekali dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Dengan kemampuan bahasa asing terutama bahasa Inggris ini mereka mampu dengan mudah mendapatkan penguruan keasiswa di berbagai perguruan tinggi yang ada di Eropa dan Amerika termasuk tentunya di negara-negara Indonesia. Dan banyak mahasiswa Ethiopia yang saat ini sudah belajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Saya yakin Bapak Rektor Pak Proses Organifi yang akan ke Ethiopia tahun depan bulan-bulan juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa UNP akan memberikan cukup banyak dihasiswa kepada para mahasiswa yang ada di Ethiopia insyaallah. Nah lalu kemudian kenapa kemampuan bahasa Inggris para mahasiswa di Ethiopia sangat bagus. Pertama adalah pendidikan modern di Ethiopia pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1950-an. Pada saat itu pendidikan modern di Ethiopia diperkenalkan oleh Inggris dan Amerika Serikat. Sehingga mulai pada saat itu bahasa Inggris di sekolah pemenangkan itu sudah menjadi suatu keharusan sudah menjadi bahasa pengantar sehari-hari di sekolah. Sehingga dengan ikutnya seluruh mahasiswa terutama di perusaha tinggi negeri mahasiswa di sana sudah mampu menggunakan dan membicarakan bahasa Inggris dengan cara baik. Satu hal yang di Indonesia share kepada kawan-kawan di kuliah belan kuliah tidak di pulau bahkan mahasiswa berdapat makan siam makan malam namun setelah mereka bekerja semua biaya dalam perjalanan pendidikan itu mereka harus mengayang ini mirip dengan kredit mahasiswa Indonesia saya juga salah seorang yang mendapatkan kredit mahasiswa waktu di Universitas Andal di Padang jadi demikianlah gambaran sedikit tentang Ethiopia tentang pendidikan Ethiopia dan peluang-peluang kecocok sana yang ingin dan bisa kita kembangkan dengan Indonesia demikian saja Prof. Kwasi Jalo sudah terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Jumas ya luar biasa